Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku Untuk video kali ini aku bakal bahas bagaimana cara membuat video tanpa harus ngedit videonya Dan juga tanpa menyiapkan scene dan juga gambar-gambar tertentu Ini mutlak kalian cuma perlu menyiapkan teks Ya, teks itu berisi alur cerita dari video kalian Kemudian, mempastikan teks tersebut ke dalam bentuk script Di dalam sebuah aplikasi yang tersedia di dalam sebuah website Yang akan saya berikan Nanti secara otomatis, teks tersebut bakal berubah menjadi sebuah scene Yang nantinya bisa kalian download dalam bentuk video Jadi inti dari video ini adalah bagaimana cara mengubah teks menjadi video sungguhan Tanpa harus ngedit, jangan ngedit aplikasi tersebut Nah, langsung aja Pertama disini kalian harus menyiapkan terlebih dahulu Alur cerita dari video kalian Misalnya, disini saya ingin buat video sebuah mobil Disini saya sudah siapkan teksnya ya Kalian bisa tulis di notepad Atau juga bisa menggunakan Microsoft Word dan media pengetikan yang lain Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel aku Disini kita membahas sebuah mobil yang bernama Nananana sampai selesai kira-kira Panjangnya teks yang kalian buat Ini menentukan jumlah durasi yang bakalan Kamu dapatkan untuk video yang akan kita ciptakan nanti Jadi semakin panjang teksnya, semakin rumit skripnya Maka proses pembuatan videonya lebih lama Karena videonya bakal berurasi lebih panjang Jadi saran saya kalian menggunakan skrip-skrip yang inti-inti saja seperti itu Karena disini kan kalian cuma perlu mengedit teks, tidak mengedit video Jelas itu bisa membutuhkan waktu yang lebih sedikit Ketimbang mengedit videonya sendiri gitu kan Langsung aja disini kita sudah siapkan teksnya Kemudian langsung kita buka google chrome dan kita menuju ke sebuah website Pengubah teks menjadi video bernama invideo.io Linknya ada di deskripsi atau kalian bisa searching sendiri Juga mudah ditemukan website ini invideo.io Nah disini ada 3 jenis pembuatan konten Yang pertama ada pre-made templates Kalau pre-made templates ini nanti kalian bisa pilih template apapun yang tersedia disini Dan yang bagian teks video ini yang akan kita uji coba Yaitu mengubah teks menjadi bentuk video Dan selanjutnya disini ada blank canvas Kalau blank canvas ini berarti Kanvanya atau media pengeditannya itu masih kosong Kalian harus menyiapkan semua itu sendirian Tapi kalian gak usah khawatir Kalian gak usah searching di tempat lain Misalnya nyari materinya itu di google Nyari gambar, nyari foto, nyari video, nyari audio itu gak perlu Karena di dalam invideo.io ini semuanya udah lengkap Kalian nanti bisa searching sendiri Mau cari audio apa, audio effect atau sound effect Kemudian mau cari gambar jenis apa Semuanya ada disini Dan lebih-lebih bagus Soalnya video dan foto yang kalian download dari sini Itu bakalan memiliki kualitas yang sangat jauh berbeda Ketimbang kalian searching dan simpan gambar di google Atau download video di tempat lain Seperti itu Kecuali kalian punya footage original yang ada di perangkat kalian Itu lain cerita Disini kalian bisa masuk menggunakan akun gratis Cara masuknya sangat mudah Kalian hanya perlu menghubungkan akun google Atau login dengan akun facebook kalian Maka kalian sudah masuk ke halaman pengeditannya seperti ini Nah ini adalah halaman beranda dari aplikasi ini Disini kalian bakalan punya nanti draft-draft yang sudah kalian edit sebelumnya Disini saya sudah membuat 3 video Nah ini dia draftnya Ini kalian nanti bisa ubah Mau cek Kemudian ada project kalian juga disini bisa cek Kira-kira kalian sudah menyelesaikan project apa aja di dalam sini Nah biasanya kan untuk aplikasi pengeditan online yang gratis itu biasanya banyak iklan Yang mantapnya disini gak ada iklannya Jadi kalian benar-benar menggunakannya gratis Kecuali kalian mau berlangganan Untungnya kalian berlangganan itu Nanti kalian bisa menggunakan audio Kemudian foto dan juga video yang ada di paket premium Tentu kalau misalnya kita pakai di mode gratis Itu jumlah footage yang bisa kalian gunakan itu terbatas Dan disini juga Kalau kalian seorang content creator di youtube Kalian boleh menggunakan sound effect yang seharusnya itu ada claim copyrightnya Jadi kalau kalian ngedit di tempat lain Terus kalian pakai sound effect tersebut Itu pasti terkena claim copyright Atau claim audio hak cipta di youtube Tetapi jika kalian menggunakan invideo.io untuk mengedit video tersebut Kalian dibebaskan dari claim hak cipta untuk audio yang kalian gunakan Disini kalian bisa lihat Uploading your video to youtube Avoid music copyright claims by connecting your channel youtube to invideo Jadi kita hanya perlu menghubungkan channel youtube kita ke invideo.io ini Maka nanti kita bakal terbebas dari hak cipta untuk audio yang kita gunakan Langsung saja disini kita kembali ke menu sebelumnya Nah disini saya bakal merubah text yang sudah saya siapkan menjadi sebuah video Langsung saja disini kita pilih text to video Selanjutnya kita pilih mau menggunakan aspek ratio berapa Kalau untuk youtube 16 banding 9 Kemudian ada yang 1 banding 1 Ini biasanya digunakan untuk feed instagram Dan ada juga yang vertical Dengan aspek ratio 9 banding 16 Ini biasanya digunakan untuk video reels Youtube shorts dan juga tiktok Disini saya bakal pilih yang 16 banding 9 Selanjutnya disini kalian pilih template Mau template yang mana aja boleh kalian pilih Kalian sesuaikan sama yang akan kalian bahas Misalnya saya bakal bahas mengenai mobil Maka saya cari yang ada gambar mobilnya Seperti ini Kalau kalian video traveling Kalian cari aja kira-kira mana yang lebih kompatibel dengan isi video kalian Nanti semuanya ini bisa kalian rubah Nah ini diarahkan saja kursornya Videonya bakalan diputar secara otomatis Karena disini kita mengedit secara online Maka kalian memerlukan sebuah koneksi internet yang support lah Minimal bisa putar video HD di Youtube Seperti itu Kita pilih ini yang mobil ini Selanjutnya disini Kita disuruh pilih lagi aspek ratio yang akan kita gunakan 16 banding 9 1 banding 1 Atau 9 banding 16 Ini coba kalian dengar audionya ya Nah ini audionya kalau kalian gunakan di Youtube Itu pasti kena claim copyright Kalau gak salah saya itu pemilik audio ini NGS Nation Bukan NGS Noko Pryson itu Yang kalian cuma perlu copy deskripsinya aja Ini NGS Nation ini Kalau NGS Nation ini Memang ada beberapa audio dia yang bisa kalian gunakan dengan gratis Tetapi meskipun dibilang gratis di dalam video tersebut Satu atau dua tahun nanti bakalan keluar itu claim copyrightnya Karena saya sudah pernah mengalami seperti itu Saya pakai audio dari NGS Nation Kemudian ada sekitar satu tahun malah terkena copyright Dan itu sangat berbahaya Maka dari itu kalian wajib hubungkan channel Youtube kalian ke website ini Untuk menghindari claim copyright di masa mendatang Kemudian disini langsung aja kita gunakan template-nya Use this template Kemudian kita bakal masuk ke media pengeditannya Loading Ini lagi dimuat template-nya Oke kita tunggu sebentar Disini jaringan aku sebenarnya agak kurang support Kurang-kurang kenceng lah Tapi udah standar Wifi rumahan Kita masuk ke media Oke kita sebelum masuk ke pengeditannya Seperti yang saya katakan sebelumnya Kita bakal merubah sebuah text menjadi sebuah video Lengkap dengan scene, sound effect, dan juga efek-efek animasi yang lain Disini kita pastikan script yang sudah kita siapkan Langsung aja kita pastikan Nah ini adalah script yang sudah saya tulis di notepad tadi disini Sekarang kita pastikan disini Kemudian langsung saja disini kita buat create scene Jadi semua text ini bakalan dirubah ke sebuah scene video Internetnya kurang lancar Kita klik reload Nah ini dia Semua scene-nya sudah jadi Kalau ingin di edit Misalnya ada yang kurang cocok dengan gambar-gambar yang ada di dalam scene ini Ini kalian bisa edit Bisa tambahkan juga apa yang kalian suka ke dalam scene tersebut Kita pergi ke menu editor Nah disini kalian bisa edit Untuk masing-masing scene Kalian bisa lihat disini ada Satu, dua, tiga, empat, lima, sampai sekian Nah ini bisa kalian edit Nah kalian klik dulu scene yang mana Apakah scene satu, scene dua, scene tiga Dia bakal menampilkan gambar dari scene tersebut Misalnya disini Saya akan edit misalnya Yang akan saya edit apa kira-kira ya Tulisannya misalnya Nah kalian tinggal klik aja disini Tinggal klik disini Lalu kalian klik edit Untuk mengubah tulisan yang ada di dalam scene tersebut Nah disini Kemudian yang ingin saya ubah misalnya ini Yang logo subscribe yang ada green screennya Ini misalnya ingin saya hapus ya Untuk menghapusnya juga mudah Tinggal kita klik Kemudian kita klik hapus Delete Nah sekarang dia sudah hilang Kemudian ingin kita ganti Atau kita tambahkan yang lain Kalau misalnya ingin ditambahkan ya Kita cari dulu nih Kita mau tambah apa Kita mau tambah video Kita cari di bagian menu video disini Misalnya disini saya bahas mobil Kita searching aja mobil Disini searchingnya pakai bahasa inggris ya Kalau mobil berarti car Kemudian kita enter Maka nanti bakal muncul mobil-mobil yang ada disini Disini yang ada logo mahkota ini Ini adalah scene yang bisa digunakan Jika kalian sudah memiliki akun premium Sementara yang iStock ini adalah scene gratis Tetapi ada watermark iStock di dalamnya iStock itu adalah sebuah website Penyedia scene-scene gratis yang bisa kalian gunakan Nah untuk menambahkannya tinggal kita klik Kiri tahan lalu kita share it Nah maka dia bakal masuk ke dalam scene tersebut Nah sebelum masuk dia bakal di review terlebih dahulu Seperti ini bentuk scene-nya Kalian bisa preview dulu Bisa kalian play Kalau sudah cocok Baru kalian klik add Untuk menambahkan scene tersebut Nah ini dia sudah masuk Kalian bisa sesuaikan lagi Nah disini kalian juga bisa menambahkan text to speech Yaitu mengubah text menjadi suara Kalian bisa tambahkannya dengan mengklik disini Add voice over Kemudian disini ada record voice over Yaitu untuk merekam suara yang akan kalian jadikan Sebagai dubbing di dalam video ini Kalian bisa membuatnya secara otomatis Automated text to speech Kita klik saja untuk merubah text menjadi suara Nah disini secara otomatis bakal menyalin text yang terkandung di dalam scene yang kita pilih Nah sayang sekali untuk menu bagian text to speech disini belum tersedia yang versi bahasa Indonesia Jadi adanya cuma versi bahasa Inggris, India, British, Australia, Jerman Mungkin kedepannya bakalan tersedia Tapi untuk sekarang belum tersedia Kemudian kita klik voice-nya Yang berbicara ini siapa? Ada Sally, Matthew, Kimberly, dan Hendra Kita pilih yang Matthew Kalau Matthew ini laki-laki Kemudian kita klik generate voice over Kemudian kita bisa preview dulu Nah ini kedengarannya memang aneh Karena dia menggunakan bahasa Inggris Tetapi text yang kita tulis berbentuk bahasa Indonesia Jadi kalau kalian ingin menggunakan voice over yang otomatis disini Kalian harus membuat videonya dalam versi bahasa Inggris Karena bahasa untuk voice overnya belum tersedia yang versi bahasa Indonesia Nah kalau sudah cocok Langsung saja kita tambahkan dengan cara klik add Saya tunggu Ini sedang ditambahkan Nah ini dia Ini kita bisa geser-geser Oke ini agak sedikit ngelike Karena jaringan yang saya gunakan kurang bagus gitu Nah kalian bisa edit-edit Mau tambahkan apa lagi Mau tambahkan logo Kemudian sticker Overlay Shape Bisa juga tambahkan footage Seperti video Gambar Dan juga music Nah untuk membuat text disini Ini lebih mantap lagi Karena text tersebut sudah dianimasikan Jadi membuat video kalian sedikit lebih unik Dikira orang kalian ngeditnya susah payah Padahal hanya menggunakan template yang kemudian kalian edit Ada juga yang bertipe klasik seperti ini Hai Tentu nanti tulisan yang ada di dalam sini bisa kalian edit Kalian sesuaikan lagi sama keinginan kalian Nah ini saya tambahkan aja satu ya Oke ini sudah masuk Thank you Coba kita mulai dari awal Nah ini dia Nah ini adalah bentuk dari template yang saya tambahkan Nanti kalian bisa edit-edit lagi Lagi-lagi disini adalah kendalanya di jaringan kalian Jadi pastikan jaringan kalian lancar Kalau enggak dia previewnya bakalan Nge-like dan juga proses exportnya lama Kalau jaringannya kurang mendukung Kalau sudah cocok langsung aja disini kita klik download Kita klik download untuk menyimpan video ini ke galeri kita Tapi ini sebelum di-download Bakal masuk ke proses rendering dulu Jadi video di-render dulu Atau digabungkan dulu semua Sampai jadi satu video di dalam software ini Baru bisa kalian download Nanti kita bakal lihat sama-sama bagaimana hasilnya Loading tip Nah ini lagi masih loading Kita tunggu sampai loadingnya selesai Oke dia bakal masuk secara otomatis ke My project ya Ini adalah project editing kalian Dia masuk ke my project Kita tunggu ini masih belum selesai Kita scroll ke bawah Nah ini adalah video yang kita buat tadi Di sebelah kanan sini Kalian bisa lihat disini Download without watermark Jadi nanti video kalian bakalan ada watermarknya Karena kalian masih menggunakan mode gratis Tapi tidak usah khawatir Watermarknya sangat kecil dan tidak mengganggu Oke sudah selesai disini Untuk video singkat saya disini Berdurasi 1 menit 59 detik Langsung aja kita klik download disini Kita tunggu ukuran fillnya 33,8 MB Untuk video yang berdurasi Hampir dari 2 menit Oke selesai Kita buka Tampilkan Tampilkan dalam folder Nah ini adalah video yang Baru saja kita buat Lupa kita preview Kita putar Nah kalian bisa lihat disini ada sedikit watermark ya Ini tulisannya iStock sebenarnya Yang ada i ini Cuma dia samar-samar tulisannya Karena kita menggunakan scene dari iStock Di dalam proses pengeditan video yang tadi Untuk watermarknya disini Ini dibuat di bagian kanan bawah Invideo.io Ini untuk menjelaskan bahwasannya Video yang kita putar ini Adalah video yang diedit dari Aplikasi atau website Invideo.io Karena ini kita masuk di mode gratis Belum di paket premium Kalau di paket premium Jelas itu tidak akan ada watermark seperti ini Nah uniknya disini Scene nya itu menyesuaikan dengan Text yang kalian buat Tadi kan saya buat video Tentang mobil kan Bernama Need for Speed Most Wanted Sanking Legend nya Nah karena Saya bahas disini mengenai mobil Maka dia bakalan ada Mengandung unsur-unsur mobilnya Seperti itu Kalian bisa lihat disini scene nya Ini bukan secara kebetulan ya Ini memang sudah di preview Sama si aplikasi ini Banyak mengandung scene mobilnya kan Karena saya membuat video tentang mobil Jadi sertakanlah kata-kata Mobil di dalam Script yang kalian buat tadi Maka ini bakalan sedikit menyesuaikan Seperti yang Kalian harapkan Bagaimana apakah kalian tertarik Untuk mencoba membuat video secara gratis Dan juga online Di dalam Invideo.io ini Keuntungan dari sini adalah Kalau ngedit secara manual itu kan Lama Kemudian Harus punya skill juga Tapi dengan Aplikasi ini Skill kalian itu bisa Bisa sedikit terbantu Karena disini Dibuat secara otomatis Videonya Nanti kalian bisa sesuaikan lagi Dengan Apa yang kalian inginkan Terima kasih Semoga video ini bisa bermanfaat Jangan lupa Support channel ini Dengan cara klik like Subscribe Serta berikan komentar Terkait video ini Sampai jumpa di video aku berikutnya Oh iya Di video berikutnya Aku bakal memberikan Bagaimana cara mengubah Text menjadi Presenter yang sedang berbicara Jadi jangan kemana-mana Tetap saksikan Terus update dari channel ini Sampai jumpa di video aku berikutnya Terima kasih Terima kasih